Pemirsa seorang pria tertangkap basah memukul kekasihnya hanya karena dicuekin saat korban bekerja. Akibatnya rencana pernikahan yang tinggal menghitung hari, kini tinggal kenangan. Rekaman kamera pengawas ini viral di media sosial dan mengundang banyak simpati terhadap korban. Pelaku memukul wajah korban dengan sangat keras hingga korban terjatuh. Kekerasan ini terjadi di sebuah warung ayam gepret di Jalan Panglima Sudirman Pasur Wancho Timur Minggu Malam. Timur Sergap Suropati Polres Kota Pasurwan pada selasa sore langsung mengamankan dua orang yang berperan sebagai pelaku penganyayaan dan teman pelaku yang membantu aksi kekerasan tersebut. Pria berinisial AB, berusia 18 tahun, pelaku penganyayaan merupakan tunangan korban berinisial LD. Pelaku kesal karena tak ditanggapi mengobrol padahal korban sedang bekerja. Diketahui ini bukan kali pertama pelaku memukul korban di tempat kerjanya. Selain itu, 4 hari yang lalu sebenarnya yang bersangkutan tersangka ini sudah menempeleng wanita tersebut atau tunangannya tersebut di tempat yang sama. Kemudian setelah menempeleng 4 hari yang lalu, tidak ada kontak selama 4 hari dan tunangannya tersebut, tersangka tersebut kembali ke tempat kerja si wanita ini. Setelah ketemu, tidak dilayani untuk berbicara, dia kesel sehingga melakukan pengerasan. Pelaku yang dikenal ringan tangan ini kini meringkuk di sel tahanan Mapul Reskota Pasuruan. Impian untuk melenggang ke jenjang pernikahan kini tinggal kenangan. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakarta Samudera, AINews melaporkan.